Intro The DPR renovation project which may cost more than 2.5 trillion rupiah is in the spotlight as it comes about during an economic slowdown. Prita Satu's Adisji Larasati and Andrianto took a look inside the rooms which lawmakers say are over capacity. Ya, ini merupakan salah satu ruang kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berluas 4 x 6 meter dan ini merupakan ruangan staff. Dan setiap anggota DPR memang diikuti atau dibantu oleh 7 staff ahli. Ini merupakan ruang staff ahli dari anggota DPR dan biasanya di ruang staff ini akan ditempati oleh 7 orang. Dan di ruang kerja ini juga dibagi dua. tadi di ruangan staff dan ini merupakan ruang kerja anggota Dewan DPR RI yang memang rencananya Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI mengusulkan adanya megaproyek senilai 2,7 triliun rupiah kepada pemerintah yang salah satunya adalah mengenai renovasi terkait dengan ruang kerja anggota Dewan. Beberapa fraksi tentu saja pro dan kontra. Ada yang setuju dengan usulan DPR RI ini, namun juga ada yang kontra. Salah satu fraksi yang kontra atau tidak menyetujui adanya usulan megaproyek senilai 2,7 triliun adalah fraksi Demokrat dan juga PAN. Kedua fraksi ini memberikan opsi adanya megaproyek ini ditunda terkait dengan kondisi perekonomian yang kian menurun. Seperti yang kita lihat baru-baru ini. Dan seperti yang kita ketahui juga bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan moratorium terkait dengan pembangunan gedung, kementerian, dan juga lembaga. Lalu sebenarnya bagaimana urgensinya anggota DPR untuk melakukan renovasi? Tentu saja ini menjadi pertanyaan dan juga kita kembalikan. Terima kasih.